Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim. Selamat datang kembali di Halim Link Official, YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online. Kali ini saya akan melakukan proses review. Review dari video yang saya share beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah tanggal 11 Agustus, yaitu tentang Gebiar Ribuan Backlink Redirect. Dan videonya ini. Ya, saya buka channel YouTube saya, YouTube studio saya, saya buka di sini ada tentang video Gebiar Ribuan Backlink Redirect, yang saya upload pada tanggal 11 Agustus, yang sebenarnya video ini dibuat pada tanggal 9 Agustus. Jadi, video dibuat pada tanggal 9 Agustus. Sekarang, hari ini sudah hari yang kesekian, dari proses backlinknya, seperti apa hasilnya? Kita lihat ya. Namun sebelum kita lihat, seperti apa hasil dari pekerjaan Redirect Backlink ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu, yuk. Amin ya Allah. Baiklah, setelah berdoa, saya akan share hasil dari output dari Redirect Backlink. Namun sebelumnya, saya pertegas di sini, bahwa saya bukan bertujuan untuk menyombongkan diri, atau pamer dan lain sebagainya. Saya di sini untuk memberikan semangat kepada rekan-rekan, bahwa semua itu bisa kita kerjakan dengan baik. Semangat, memberikan semangat. Sekali lagi, mohon maaf, karena kesombongan hanyalah milik Allah SWT. Tidak ada niat sombong, dan saya hanya ingin menunjukkan bahwa kerja keras, insya Allah ada hasilnya. Baiklah, saya akan langsung masuk ke statistik blogspot saya. Blogspot saya itu yang saya mainkan dengan menggunakan Backlink Redirect. Seperti apa outputnya? Saya langsung masuk ke blogspot. Di sini adalah blogspot status. Kalau masuk ke di blogspot, ini ada blogspot status. Saya klik blogspot statusnya. Statusnya adalah seperti ini. Saya akan melihat perkembangan dari beberapa hari ke belakang. Saya buat, saya tampilkan 3 bulan terakhir. Seperti apa 3 bulan terakhir? Karena blogspot ini baru saja dibuat. dan dari 3 bulan terakhir, saya menunjukkan ada gambar yang cukup menarik di sini. Ini menjulang tinggi grafik ini. Ini adalah efek dari saya beriklan. Ini adalah grafik di sekitar di sini. Ini adalah grafik efek dari saya memasang iklan di Facebook. pada saat beriklan tentunya ada biaya ya. Nah, selanjutnya, karena saya melihat ada semacam ada yang melonjak turun. Melonjak turun, saya ingin merubahnya dengan menggunakan backlink redirect. Dan proses backlink redirect itu dikerjakan pada tanggal 9 Agustus. Start pada tanggal 9 Agustus. Video dipublish tanggal 11 Agustus. Jadi pada tanggal 9 Agustus ini, ini proses redirect mulai bekerja. Jadi, sebentar, gambar saya, saya hilangkan. jadi dari gambar ini sudah terlihat bahwa ini adalah mulai dari tanggal 9 Agustus ya, ini adalah efek dari backlink redirect. Backlink redirect ini bukan hanya sekedar menaikkan kunjungan, juga akan menaikkan domain rating. Semula, pada saat saya melakukan beriklan di Facebook, itu domain rating sama sekali tidak bergerak. Diem. nol. Dan setelah saya menggunakan backlink redirect, kunjungan pun juga meningkat dan tentunya domain rating pun juga meningkat. Ini akan bermanfaat bagi saya ke depannya dengan domain rating yang bagus itu akan menjadi pijakan yang luar biasa. Karena salah satu salah satu yang saya menggunakan blogspot ini saya gunakan untuk pijakan YouTube channel saya. Seperti apa pitch rank-nya. Sekali lagi, saya bukan menyombongkan diri. Demi Allah tidak menyombongkan diri. Saya hanya ingin memberikan semangat bahwa yang kita kerjakan pasti bisa. dan ini adalah hasil dari backlink profile. Yang semula domain ratingnya ini dalam rentan waktu 9 Agustus sampai dengan hari ini 16 Agustus saya buat video. Berarti sekitar 7 hari ya. Ya, 7 hari. 7 hari kurang. Anggaplah 6 hari saja. Di sini sudah saya cek di Ahref backlinknya sudah sangat bagus. Alhamdulillah ada 1.178 backlink dengan kualitasnya 96% dan referring domain-nya pun juga luar biasa. Alhamdulillah dalam waktu 6 hari sudah menghasilkan sekitar 140 referring domain. Domain ratingnya pun Alhamdulillah semula 0 itu menjadi 2,3. Kembali lagi ini adalah perjalanan dan tetap semangat karena backlink profile yang kita buat itu bisa menghasilkan domain rating yang bergerak dari 0 bergerak menjadi 2,3. Demikian ya informasi yang saya sampaikan kita tetap semangat. tetap membangun backlink dengan baik karena dengan backlink memang adalah salah satu cara mengoptimasi website dan website ini saya gunakan untuk optimasi YouTube channel. Saya rasa kalau websitenya bagus YouTube channel-nya pun juga insya Allah akan bagus. Demikian ya semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe dan like. Oh ya jangan lupa hari Rabu jam 8 malam saya akan buka-buka semua informasi tentang bisnis online mulai dari backlink kemudian rebacklink GS Asset Engine Ranker e-mangkor semuanya saya buka demi apa ya demi kemajuan kita bersama tentunya. Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap sehat ya selamat menikmati Terima kasih telah menikmati